Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita langsung saja caranya kita masuk ke dalam portal.bongata.ac.id terlebih dahulu login dengan akun masing-masing di alaman awal kemudian klik dosen klik presensi dosen dan mahasiswa kemudian pilih tahun akademik dan pilih program studi tampilkan jadwal kemudian kita coba ke presensi mata kuliah kimia dasar di Arislasa kemudian klik kuliah online dan isi materi boleh diisi lengkap atau langsung simpan tidak ada masalah pada tahap ini berarti dosen sudah memiliki satu presensi kemudian dari sisi mahasiswa nanti bisa mengambil presensi di halaman kuliah online klik kuliah online kemudian di sini kita lihat ada instruksi seperti biasa kuliah online bila ingin melaksanakan sistem pembelajaran daring di sparing tinggal klik nomor 4 klik menuju sistem pembelajaran daring klik nah selanjutnya adalah kita login di halaman sparing.mota.cid kita buat akun sesuai dengan di portal kemudian login di halaman awal kita ditawarkan untuk tour terlebih dahulu kalau tidak sudah sedia mungkin langsung tutup kemudian selanjutnya di halaman awal ini kita klik beranda situs kemudian geser kursor ke bawah terus ke fakultas dan program studi yang dimaksud untuk melakukan perkulihan kita bisa klik di pendidikan biologi karena tadi kita posisinya di pendidikan biologi kemudian kemudian kita ambil yang kimia dasar bio 4a kemudian kita klik ini adalah mata kuliah kalau ingin tour silahkan tour tapi kalau tidak tinggal klik tutup nah pada saat ini berarti kita sudah masuk ke dalam mata kuliah yang ingin kita ajarkan di hari ini kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mengisi materi kemudian bahan-bahan yang akan diajarkan pertama-tama harus klik menu aksi kemudian hidupkan mode ubah selalu harus seperti itu kemudian kita ganti topik 1 menjadi pertemuan 1 kemudian kita tambahkan sebuah aksi kita kita anggap kita saat ini harus menambahkan satu file yang isinya adalah bahan ajar kita klik activity kemudian pilih sumbernya adalah file kemudian klik tambah kemudian kita kita buat disini bahan ajar pertemuan 1 deskripsi boleh disi boleh tidak kemudian untuk menambahkan file bisa saja tarik filenya kesini atau klik di logo add ini logo kertas klik kemudian klik upload a file kemudian pilih browse kemudian kita asumsikan kita mau upload ini sebagai bahan ajar kemudian kita upload this file menunggu pada saat ini file yang dimaksud sudah terupload kemudian sampai disini mungkin kita tinggal langsung simpan dan tampilkan kita klik simpan dan tampilkan nah saat ini ini sudah kita anggap sebagai bahan ajar kita kemudian kalau ingin kembali kita klik ini satu activity sudah ditambahkan ke dalam pertemuan pertama kemudian di dalam pertemuan pertama juga kita ingin membuat sebuah forum diskusi atau untuk tangannya jawab kita bisa pilih di dalam aktivitas forum kemudian kita klik tambah kita bisa buat disini adalah diskusi pertemuan 1 kemudian bisa dibuatkan deskripsi disini silakan berdiskusi tentang bahan yang sudah dikirimkan kita klik tampilkan deskripsi di alaman kursus kemudian forum type nya kita biarkan standar kemudian kita sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan disini ada ambang batas pos untuk blokir jadi kita batasi waktu pemblokiran kalau ingin membatasi kalau ingin tahu lebih jauh ini adalah kita bisa klik disini kemudian kita bisa baca apa deskripsi dari postingan-postingan ini ini adalah pengaturan dari forum ini tapi kalau seandainya kita abaikan saja juga tidak ada masalah kemudian kita anggap ini sudah sesuai kemudian kita klik simpan dan kembali kursus ini kita sudah masuk memasukkan dua bahan yang pertama adalah bahan ajar kemudian media diskusi bagi mahasiswa selanjutnya kita mau setelah selesai diskusi kita memberikan tugas ke mahasiswa kita klik assignment kita klik tambah artinya kita mau menambahkan tugas tugas pertemuan 1 instruksinya bisa diisi di deskripsi saya selesai instruksi kita misalkan di forum kita misalkan kita membuat instruksinya nanti di forum diskusi kemudian kalau kita ingin menambahkan file di dalam penugasan contohnya kita mungkin membuat format tugas bisa dilampirkan disini atau abaikan kalau tidak kemudian kita bisa atur jamnya availability nya mulai dari tanggal berapa sampai ke tanggal berapa bisa diakses oleh mahasiswa standarnya kita sudah dapatkan tanggal 22 sampai tanggal 29 nah ini kita buat pengaturan agar sistem mengingatkan kita untuk memberikan nilai kepada mahasiswa yang sudah mengirimkan tugas sistem akan mengingatkan pada 6 Oktober 2020 kemudian klik always show description nya pilih text daring atau pengiriman berkas kita contohkan kita membuatnya dalam bentuk text daring apakah kita batasi jumlah katanya atau tidak kalau mau dibatasi boleh kalau tidak tidak masalah kemudian kita klik simpan dan kembali ke kursus oke dirasa mungkin untuk satu pertemuan cukup untuk tiga item activity yang pertama adalah bahan ajar yang kedua diskusi yang ketiga adalah memberikan tugas dengan demikian pertemuan satu ini dirasa lengkap untuk satu pertemuan cukup sekian untuk sementara kita sambung di lain waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih